Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Nyonya Abdul Ajis saya akan membuat kalung batik depok dan ini adalah alat bahannya yang pertama kita siapkan kait yang bermotif batik depok lalu disini ada liontinnya kita bisa memakai yang bros atau yang dari kayu dan ini adalah pengaitnya, bisa juga dibilang kokot udang ini ada cangkangnya untuk memasukkan kain tak lupa siapkan lem, disini saya menggunakan lem uhu baiklah kita mulai saja langkah pertama ini kainnya, bagian ujung kita lipat-lipat seperti ini lalu kita masukkan ke dalam cangkang yang tadi tak lupa diberikan lem supaya kain dan cangkangnya itu merekat setelah sisi yang satunya selesai, kita masukkan ke cangkangnya sisi yang lainnya juga kita lakukan hal yang sama sehingga nanti dua-duanya sudah terpasang cangkangnya jika dua-duanya sudah terpasang seperti ini di cangkang itu ada pengait, kita buka pengaitnya lalu kokot udangnya kita masukkan, kita kaitkan sehingga nanti kokot udangnya itu atau jepitannya bisa untuk mengaitkan liontinnya dan selanjutnya kita pilih liontin mana yang cocok untuk dikaitkan di kalungnya nah sudah jadi, ini dia kalung batik depok yang saya buat dan kalung ini mudah untuk dibuat oke, kita lanjut ke kalung yang kedua cara membuatnya tentunya sama jadi kita langsung saja lihat video selengkapnya ini dia untuk kalung yang model kedua bagaimana? Bagus juga bukan? berikut adalah kalungnya sekian video kali ini semoga menginspirasi saya Ahiri Wassalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati